Intro Sekitar 25.000 orang halifah mengikuti Pawai Ta'ruf yang merupakan rangkaian pembukaan MTQ ke-52 tingkat Kota Medan tahun 2019 di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kecamatan Medan, Marelan. Pawai Ta'ruf yang dilepas langsung oleh Wali Kota Medan Zulmi Eldin ini dilakukan untuk menyemarakan pembukaan MTQ sekaligus membangun silaturahmi antar kalifah dengan warga sekitar serta mengajak para masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan festival kemuliaan Kitab Suci Al-Quran tersebut. Berasal dari 21 kejabatan dengan 26 kejabatan yang berkumpul nanti akan disinilah dipertanggikan siang sehingga itu mencapai Kota Medan dia jualan-jualannya di Kota Medan dari 21 kejabatan yang ada di Kota Medan Berapa hari dilaksanakan ini Pak Cama? Ini hari, hari Sabtu pagi ini adalah Pawai Ta'ruf termasuk harinya nanti malam malam ini akan diadakan pembukaan oleh Bapak Wali Kota dan perubukannya tanggal 16 malam Takannya jajaran kejabatan Pawai Ta'ruf juga diikuti oleh Pramuka, Polisi Cilik, para ibu-ibu pengajian, organisasi kepemudaan, serta para pelajar. Kita harus berbiasa sama panitia untuk mengamankan kegiatan yang tinggi yang ke-52 ini Diharapkan tidak ada gangguan dari manapun dan sampai tanggal 16 lancar dalam pelaksanaannya Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!